selamat menikmati hari ini jam 5 sore udah mau entry nih biasanya kalau misalkan ada kontes entrynya tuh pada habis maghrib sampai jam 12 jam 1 jam 2 sampai subuh lah pokoknya jadi ada kontes IBC di Sawangan kita mau kasih tau nih gimana sih caranya entry ikan cupang pas lempengan kontes gitu temen-temen kan banyak nih yang gak tau nih ikan gua mau ikut kontes tapi bingung nih bak gimana caranya nanti gua kasih tau gua juga udah janjian sama kawan gua yang pernah gua udah liput yang rumahnya pasan minggu yang main warna solid-solid nah ya di video yang ini nah dia mau dateng dan gua mau ketemuan nanti bakal gua kasih tau gimana caranya entry ikan cupang pas lempengan kontes kebetulan ada kontes IBC oke gua mau siap-siap dulu kita mau jalan jangan di subscribe videonya tonton sampai habis guys jadi ini acaranya di daerah Sawangan ya bikin rumah yang siraka kontesnya itu di tempat makan nah gua sih udah paham nih menjalannya nih kenapa gua jalan jalan begini karena macet banget biasanya trek-trek gua kalo gua lagi hobi gua maci kan tuh gua lewat sini lu lanjut ke depan tuh jangan sempit tapi kalo lo yang dari Jakarta dari luar daerah tinggal keluar tol aja sih sekarang di Sawangan Dada Toll udah gak jauh lah dari tol paling sekitar 10-20 menit ya oke temen gua udah nyampe udah confirm tadi udah WA gua semanggu masih di jalan ya paling 20 menit lagi nyampe oke guys jangan subscribe videonya tonton sampai habis udah nyampe guys di lokasi aja kita bertiga nih udah malem lumayan perjalanan 1 jam setengah tangan gua geget oke sekarang kita langsung aja ngeliat ke lokasi guys ketemu bang bang siapa ya 23 beta farm nah tempatnya itu di rumah makan ini posisinya udah malem guys tempatnya gede banget luas banget enak banget ini buat santai guys nah untuk acara ikan cupangnya itu di dalam nih bentuknya ruangannya kayak aula ya biasa kayak buat dipakai apa ya kayak pernikahan gitu ruangannya gede banget lampunya keren banget pokoknya wah acara kerenan nih tuh halo gua nyampe san cupang rio sama bang siapa ya 23 beta farm 23 beta farm temennya satu lagi nih gua belum kenal nih del beta 79 katanya orang jaga karsa nih rumahnya dimana siapa? gandaria 4 spesialis apa? blue rim blue rim buat temen-temen yang mau nyari blue rim nih kasih ini nih wih minyut aja gua lagi kritikan jadi ceritanya gini banyak yang nanya gimana nih caranya entry ikan cupang kalau pas lempengan kontes kebetulan dah kontes ABC nih gua dikasih tau gak bang Ari? kalau persiapan dari rumah mah ikan dulu ya ikan eh terlebih dahulu iya lihat schedule biasanya sih aneh kalau entry sore sore bang misalnya jam-jam 5 udah jalan gitu terus udah kita daftar ulang di pendaftaran terus tidak indah toples kita minta toples sama nomor entry ini nomor entry ini ini nomor entry ini itu turun berapa biji bang? blue rim turun dua aja turun dua? dua bigi kelasnya sama? kelasnya sama? kelasnya sama sekelas oh ini lu beda-beda apa emang satu? satu tim gitu? satu tim tapi ininya beda-beda? beda-beda terus abis itu ngambil formulir banget? begini tuh dapet coba kasih tau nah jadi ini ada blue rim dua sama apa lagi bang? BNC satu BNC red satu red si red satu red satu solid nah jadi kalau misalkan udah ngambil nomor nih lu tinggal nungguin apa nih sekarang? ngambil nomor kita ngasih air apalah segalanya ininya nih kita kasih panitia ngasih panitia ikan kita masukin kayak gini nih kayak gini ini yang udah masuk ya? ini udah masuk terus udah kita cabut kalau kaget ngopi dulu ngopi dulu ngopi dulu ya pasti gak bentar biasanya kan kalau gua dateng ke kontes SNI ya dua hari IBC ini tiga hari tiga hari jadi biasanya di hari pertama ini hari sekarang aneh ya hari Senin ya tentunya kontes Senin ini biasanya di pertanyaan gua itu biasanya kontes Jumat, Sabtu, Minggu berarti kalau IBC Senin daftar hari besoknya? penjurian penjurian nah hari ketiganya? Benzout pembagian piala juga? pembagian piala sekalian oh gitu biasanya kalau SNI kan SNI beda dua hari doang masuk besok langsung kebagian nah ini ada beberapa ikan yang udah di entry ya Benz lu tinggal nungguin apa nih? nungguin air doang ya? tinggal nungguin air airnya belum datang air belum datang coba kasih-kasih ini deh bocoran biasanya pakai air apa sih? kalau kontes kan bening-bening ini ada racikan tersendiri gak? kalau gua sih air bening dari rumah sih udah gua racik tapi gak boleh berwarna oh gak boleh berwarna jadi harus bening gitu ya putih kalau untuk blurim nih ada trik khusus gak nih? kalau misalkan kontes kan airnya bening kayak gini pakai apa gitu? biasa aja ngikutin suhu aja nih ngikutin suhu aja suhu derajat suhu derajat oke nih buat temen-temen yang mau kontes ya datang aja langsung ya siapin ikan daftar formulir naikin ikan biasanya kalau abis itu 3 hari guys 3 hari ini ngomong-ngomong ada yang punya nih ada yang bikin acara ini lu sini 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 ada apa nih? ada apa nih? ada apa nih? ada apa nih? ini dia nih yang bikin acara nih siap-siap rambut udah ubah udah tua bang alhamdulillah bang udah tua udah pake BL kan namanya? pokok aja canggih banget dipakerin bro gimana nih bikin acara kayak gini enak gak? eh apa ya banyak yang support dari temen-temen eh lu nih pribadi apa yang banyak yang support? eh kalau acara ini pribadi pribadi bikin masa Mario tapi kalau yang support ada juga yang support ada juga? ada juga alhamdulillah eh termasuk Laju Harri Beta kan support datang asik eh ini kayaknya bukan yang pertama ya kali itu lu pernah ngandain kontes juga ya S&E kalau nggak salah ya? wah jelas masa Jepang rewet mah iyalah iyalah aduh gila 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 lah gua aja kayaknya juga S&E iBC ya? kalau nggak salah ya? S&E lagi pertama S&E di Depok oh yang di rumah lu ya? iya karena Depok kan siapa yang gak tau sih senior S&E Depok yang hebat-hebat teras walaupun kita gak main S&E kita beri penghormatan pertama event masuk Jepang rewet ke S&E lah iya anjir anjir kalau sekarang IBC sekarang IBC oke bro kok kelasnya gua liat nih gak terlalu lengkap kenapa? oh gitu? iya ini juga bertanyaan dari dia tadi kelasnya kok gak terlalu lengkap? gitu ada juga yang nanya kenapa bikin eventnya kok hari Senin? nah itu dia tadi gua udah nanya kenapa kok eventnya hari Senin Selasa Rabu? oke besok kan rumah pamir ya kan iya yang pertama kalau buat apa namanya kelas ya jujur kelas ini gua rekomendasi dari temen-temen dari beberapa orang hasil kita bicara gitu hasil keputusan ya hasil keputusan mengingat ini ada pertimbangan dari maksimal entry gitu jadi disini bener-bener gua cari yang paling keras gitu oh gitu bener yang paling keras bener gak bang? kalau menang keras lah iya nah buat hari Senin Selasa Rabu kenapa bikin kontes di hari biasa? i'm sorry Manson Cepang Reut itu suka tantangan oh begitu? iya mungkin tanggal 1 ada gajian gitu biar kena masuk kalau weekend kan udah biasa kalau weekend kan udah biasa kalau weekday acara selesai bagus itu menjadi apa namanya kebanggan sendiri karena di hari biasa ya gua yang ngomongnya suka tantangan suka tantangan suka dan dukanya nih lu bikin kontes apa? kan sebelumnya lu pernah bikin kontes iya tapi ini ditanya duka gua gak ngeluh kan ya? oh ya enggak dong enggak kan buat motivasi buat temen-temen biar tau juga jadi bikin kontes itu gak semanis apa ya gak semanis yang dilihat orang lain karena di dalam kontes ini pertanggung jawabannya itu besar gitu dari keamanan kenyamanan peserta gimana kita tampilin ke publik jangan asal-asalan dan satu sisi waktu tenaga energi materi juga luar biasa kontes jadi kalau yang bilang bikin kontes nyari untung gua rasa lu belajar dulu deh karena bikin kontes itu udah rugi waktu materi pasti akhirnya airnya dateng juga guys ini toplesnya udah dikasih nomor tuh udah dikasih kelas jadi kita daftar untuk kali ini kontes 150 ribu satu ekor daftarnya dapet toples guys tuh udah di nomorin nah untuk air biasanya panitia udah nyediain air nih guys di air tampungan dikasih air atur di filter biar PH nya stabil tapi kalau misalkan kalian temen mau aman boleh pakai air yang udah mateng kayak gini nih kita pakai aqua galon pakai mineral juga bisa ya sesuai aja lah settingan yang masing-masing tapi kali ini kita pakai air aqua yang galon udah mateng nih udah dimasukin ikannya tapi masih dalam plastik jadi penyesuaian dulu guys ya kurang lebih 5-10 menit ya ini ada di kelas C6 blue rim ada 2 ekor terus ada yellow fancy E2 dan kelas C5 ini super red jadi turun 4 ekor nih Bang Ari sama Bang Delbeta Bang Delbeta punya blue rim nah ini gua gak sendirian nih guys banyak disini tuh ada Bang Oji Pauji ada Bang Marchu juga jadi wah banyak nih guys lu bisa nonton di channel mereka juga ya nah buat temen-temen nih yang mau ikutan kontes langsung aja datang ke tempat kontes daftar ngambil nomor ngambil toples isi air terus kalau misalkan temen-temen gak tau kelasnya punya ikan tapi gak tau kelasnya apa bisa tanya panitia atau enggak tanya temen-temen di area kontes gak bakal ketuker walaupun kalian salah naro kelas nanti bakal dibenerin biasanya sama panitia yang penting diperhatiin ya kalau misalkan kontes dari air posisinya kontesnya dimana di mall biasanya atau di daerah-daerah kayak Bandung dingin itu pengaruh banget buat ikan cupang dan ada treatment sendirilah setiap pemain berbeda-beda ada yang bawa obat ini ada yang bawa-bawa air dari rumah jadi banyak banget medan ya ketika ikan itu menang di satu kontes belum tentu di kontes selanjutnya dia bisa menang gitu karena medannya beda lawannya beda dan disitu enaknya main kontes yang penting sih silaturahmi bukan masalah juara ya jadi gue bikin video ini biar temen-temen ikutan kontes mau IBC, SNI sama aja sama-sama belajar ini gue bikin videonya hari Senin dan hari Selasa nanti ada penjurian hari Rabu gue dateng lagi Insya Allah ada Abang Dewai sama Abang Mirja dari King Rostel kita bakal nge-vlog bareng bakal ngomong-ngomong bareng lagi mudah-mudahan acaranya berjalan dengan lancar dan buat temen-temen yang ikutan kontes semoga ikan yang menang dan sukses selalu oke guys mungkin kayak gitu aja video pendekan dari gue kurang lebihnya gue mohon maaf gue Lazio Haryota Konsep Salam dan tau